assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu lara salam satu opi salam sodor dari cva sodor toko senapan angin terbesar kedua di indonesia ingat senapan angin ingat cva sodor berjumpa lagi di hansha risiko campur latihan 1 dan juga latihan 3 di cva sodor oke teman-teman di video kali ini kita ada rekomendasi ya ini beberapa unit senapan angin yang memakai od38 nah ini bukan bocap ya teman-teman nah ini yang pakai od38 nah ini ada 3 unit senapan angin yang pertama ada moser od38 ada juga fx meroder dan juga ada unit senapan angin predator od38 nah ini beberapa unit yang memakai od38 alias tabung yang besarnya od38 ya teman-teman nah ini ada 3 unit senapan angin kita akan jelaskan sedikit spek dan juga harganya tentunya ya teman-teman nah bagi teman-teman yang kepingin unit senapan angin od38 nah ini dimulai dari harga 3 jutaan saja ya teman-teman ada juga 2 jutaan nah ini 2 jutaan ya unit aja yang full set 3 jutaan ya teman-teman nah ini 3 unit senapan angin yang sangat rekomendasi buat teman-teman semuanya yang pengen buat big game tentunya nah od38 ini ciri khasnya ini enaknya buat big game ya teman-teman kalau buat jarak jauh ini memang agak sulit tergantung skill anda semuanya tapi memang buat big game ini sangat-sangat oke sekali alias buat berburu-buruan besar soalnya memang powernya ini 3 unit ini powernya besar semuanya seperti itu ya teman-teman oke sebelum kita jelaskan tentang sedikit spek dari ketiga unit ini jangan lupa di klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya dan juga tampilkan komen terbaikmu ya teman-teman kemarin yang undian ukliknya nah gagal gak ada yang hubungin saya ya teman-teman jadi undiannya kita ulang besok ya teman-teman jadi komen sebanyak-banyaknya tampilkan komen terbaikmu oke seperti itu terima kasih langsung saja kita simak video spek dari ketiga unit ini check it out oke yang pertama kita bahas unit senapan angin Moser ini terlebih dahulu ya teman-teman nah untuk unit Moser OD38 ini untuk harganya teman-teman kalau pengen beli unitnya aja ini harganya cukup 2.300.000 rupiah saja kalian udah dapat bonus tas, tali sadang, gantuan peluru-peluru tas, magajin, perdam, sama STKS dan tentunya udah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua, NTT, sama Maluku kalau beli paket full set ini harganya cukup 3 juta rupiah saja kalian udah dapat tambahan pompa HMS 4000 PSI teleskop gamma ukuran 39x40 free peluru satu kaleng yang cocok dan tentunya udah free ongkir 2 jutaan kalian udah dapat Moser dan juga harganya kalau full set cukup 3 juta rupiah saja kalian udah dapat full set dan juga free ongkir juga hanya ada di CV Isodor ya teman-teman nah ini Unisona Panangin Moser OD38 ya teman-teman tentunya untuk larasnya ini menggunakan laras pilihan dari CV Isodor panjang laras kurang lebih ini 60 cm jarak ideal bisa 30-40 meter lebih tergantung skill anda semuanya ya teman-teman nah ini untuk larasnya dia cocoknya pakenya peluru Hercules wah cocok sekali buat bikin ini sangat-sangat cocok sekali apalagi pelurunya pakai Hercules jadi daya robekannya lebih besar ya teman-teman mantep banget oke seperti itu ya teman-teman untuk bahan larasnya dia menggunakan bahan baja pakai OD13 alur 12 ya teman-teman untuk kalibernya menggunakan kaliber 4,5 mm pokoknya di CV Isodor nggak ada kaliber yang lebih dari 4,5 mm ya teman-teman semua kaliber di sini 4,5 mm seperti itu ya teman-teman nah untuk unit Moser ini dia larasnya udah dilindungi dengan serobong ya teman-teman kalau yang pakai OD32 nah OD28 nah itu memang dia jarang yang pakai serobong ya teman-teman nah ini udah dilapisi dengan serobong ini pakai serobong OD19 kayaknya ya teman-teman nah jadi luar larasnya dia terlindungi jadi terkena air hujan pun aman yang perawatan laras itu yang bagian dalam ya teman-teman dalam larasnya nah itu kalian merawatnya cukup gampang sekali nah diisi dengan oli atau minyak sayur ya teman-teman alias minyak goreng nah itu dari depan kalau udah sampai belakang terus ditembakkan ya teman-teman teman-teman biar daleman larasnya kalau ada bekas-bekas peluru kalian habis menembak nah itu biar bisa keluar jadi larasnya bisa bersih dan juga akurasinya Insyaallah bisa membaik kembali seperti itu ya teman-teman dan perawatan kedua kalian kalau udah cocoknya pakai Hercules nah pelurunya nah jangan dikontak ganti ya teman-teman jadi kalau udah cocok Hercules ya Hercules terus jangan dikontak ganti pakai peluru-peluru lainnya seperti itu ya teman-teman nah itu untuk perawatan larasnya seperti itu oke ya teman-teman nah untuk tabungnya ini dia udah menggunakan tabung OD38 tabungnya pakai tabung banyak dari Dural ya teman-teman kalau yang OD38 semuanya udah pakai Dural kalau yang OD32, OD28 nah itu memang biasanya masih pakai yang stainless ya teman-teman kalau OD38 dibuat stainless dia agak berat ya teman-teman kalau pakainya Dural dia agak enteng dan untuk anginnya dia lebih aman lagi kalau yang pakai tabung banyak dari Dural ya teman-teman jadi lebih aman untuk kapasitas aman anginnya ini ada di 2700-2800 PSI ya teman-teman untuk kapasitas tersebut kalau setelan paling irit ya bisa menghasilkan 30x setelan paling irit ya teman-teman jadi yang tabung kecil seperti ini memang agak boros ya teman-teman kalau beda dengan Bocap kalau Bocap memang dia OD-nya lebih besar dan juga kapasitas aman anginnya pun sama kapasitas aman anginnya sama tapi jumlah tembakannya dia lebih muat banyak ya teman-teman jadi kalau Bocap memang bisa 100x ya teman-teman kalau yang pakai OD38 ini memang dia agak boros tapi memang ya tergantung powernya juga ya teman-teman setelan paling irit ya juga bisa menghasilkan 30x itu udah paling banyak ya teman-teman oke seperti itu nah ini banyak dari Dural untuk pengisahan anginnya dia di depan sini ya teman-teman nah dia udah menggunakan mini kupler ini teman-teman jadi tidak menggunakan kupler jantan dia udah menggunakan mini kupler jadi tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya oke mantep sekali nah bedanya Moser dengan meroder ya teman-teman nah itu bedanya di bagian chamber memang Moser dia kelihatan agak lebih kecil ya teman-teman untuk chambernya nah ini memang ciri khasnya Moser ya memang chambernya kecil seperti ini ya teman-teman ini pun juga udah menggunakan magazine ya teman-teman ini udah menggunakan magazine tarikannya pun juga udah menggunakan tarikan seat lever mantep sekali ya teman-teman manometer pun juga ada manometer di sebelah kanan ya mantep sekali nah ini ciri khasnya Moser memang chambernya agak kecil seperti ini kalau meroder dia udah agak besar kalau Moser memang agak kecil seperti ini memang ciri khasnya sendiri-sendiri ya teman-teman Moser memang ciri khasnya chambernya kecil seperti ini makanya dia powernya bisa kuat sekali powernya memang besar sekali ya teman-teman nah itu memang kelebihan Moser pakai chamber kecil tapi untuk powernya dia sangat oke sekali ya teman-teman nah ini chambernya juga banyak dari durel ya teman-teman untuk setelan powernya pun juga ada setelan power di belakang sini triggernya udah menggunakan trigger klasik ya teman-teman udah ada safety triggernya juga kalau dorong ke kiri dia otomatis kunci kalau ke kanan dia normal lagi untuk powernya warnanya coklat seperti ini semuanya ready 5 unit ya teman-teman Mosernya nah ini powernya warnanya gini semuanya powernya power klasik banyak dari kayu mahoni oke mantep sekali itu dia sedikit spek dan juga harga dari unit senapan angin Moser OD38 ini mantep kita lanjut ke bagian unit yang selanjutnya sekian terima kasih oke teman-teman selanjutnya ini dia meroder alias efek meroder ya teman-teman nah kalian udah lihat sendiri kan chambernya memang agak lebih besar ya teman-teman nah ciri khasnya meroder chambernya agak lebih besar dari Moser oke untuk harganya tapi untuk harganya ini harganya sama dengan Moser tadi ya teman-teman nah untuk harganya meroder ini harganya kalau pengen beli unitnya aja harganya cukup 2 juta 300 ribu rupiah saja kalian udah dapat bonus tas tali sadang gantuan peluru peluru tes magajin perdam sama STKS dan tentunya udah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua NTT sama Maluku kalau beli paket full set ini harganya cukup menjadi 3 juta rupiah saja kalian udah dapat tambahan pompa HMS 4000 PSI teleskop gam ukuran 39x40 free peluru satu kaleng yang cocok dan tentunya udah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua NTT sama Maluku ya teman-teman harganya kita samakan dengan Moser soalnya memang untuk tabungnya dia sama-sama menggunakan tabung OD38 ya teman-teman nah untuk larasnya ini juga sama menggunakan laras pilihan dari Sevilla Sodor panjang laras kurang lebih ini 60 cm jarak edal bisa 30-40 meter lebih tergantung skill anda semuanya ya teman-teman nah ini larasnya juga menggunakan laras dari bahan baja pakai UT13 Alor 12 kalibernya menggunakan kaliber 4,5 mm untuk peluru yang cocok nah ini udah kita tes semuanya ya teman-teman barang yang siap dijual nah itu sudah sampai di gudang nah itu langsung kita tes kalau udah lolos semuanya ya teman-teman dari tes akurasinya cocoknya pakai peluru apa nah langsung kita tandain nah ini cocoknya menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 grand jadi cocok sekali buat di game ya teman-teman daya robekannya pasti besar sekali kalau pakai peluru yang menggunakan peluru Hercules soalnya dia double ring jadi memang agak berat 13,6 grand beratnya teman-teman memang agak berat jadi memang ini powernya sangat besar sekali kalau pakai peluru yang agak enteng kanon atau bare kuda nah memang dia untuk lari pelurunya bisa mengumbang ambing teman-teman kalau pakai Hercules yang agak berat memang dia untuk lari pelurunya bisa tegak ya teman-teman seperti itu makanya ini cocoknya menggunakan Hercules kalau Hercules dia tidak ngaca seperti itu ya teman-teman nah untuk larasnya dia udah dilindungi dengan serobong jadi untuk perawatan laras seperti tadi untuk dalemannya bisa kalian isi dengan oli atau minyak goreng dari depan kalau udah sampai belakang terus ditembakkan ya teman-teman nah itu biar larasnya biar bersih lagi oke mantep seperti itu ya teman-teman nah untuk cincin larasnya memang ini ada satu saja ya teman-teman memang ada satu kalau dipakai dua nah ini memang dari tim pengerajinya memang untuk cincinnya memang dibuat satu ya teman-teman kalau ada dua dia agak ketekan ke bawah jadi akurasinya bisa jelek ya teman-teman memang ada beberapa unit kalau monster tadi memang disetting dari sana cincinnya pakai dua kalau efek meroder ini memang cincinnya agak satu memang disetting dari sana memang cincinnya satu ya teman-teman kalau dipaksa pakai cincin dua dia agak ke bawah larasnya jadi akurasinya bisa jelek ya teman-teman nah itu makanya ini memang cincinnya ada satu saja seperti itu ya teman-teman nah untuk tabungnya ini juga sama menggunakan tabung OD38 banyak dari dural kapasitas sama nanginya ini ada di 2700-2800 PSI ya teman-teman untuk kapasitas tersebut kalau setelan paling iris juga sama bisa menghasilkan 30 kali ya teman-teman nah memang OD38 OD32 memang untuk aginnya memang keluarnya agak sedikit-sedikit ya teman-teman memang tidak bisa banyak bisa 100 kali nah itu tidak bisa soalnya memang menggunakan tabung yang diameternya kecil seperti ini oke seperti itu ya teman-teman nah ini tabungnya dia menggunakan tabung OD38 banyak dari dural untuk perawatan tabung seperti biasa ya teman-teman kalian isinya diamannya saja di 2700-2800 PSI habis menembak jangan disisakan sampai 0 disisakan amannya ada di 1500 PSI ya teman-teman nah itu disisakan amannya di 1500 PSI kalau sudah sampai 1000 nah itu biasanya sudah agak rawan terjadi kebocoran makanya habis menembak lebih aman disisakan di 1500 PSI seperti itu ya teman-teman nah untuk manometernya ini sudah ada manometernya ada di depan sini ya teman-teman nah ini terlihat manometernya ada di depan kalau monster tadi ada di sebelah kanan untuk pengisian anginnya ini ada di sebelah kanan sini dia sudah menggunakan mini koplar juga tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya mantep sekali seperti itu ya teman-teman nah untuk chambernya dia sudah menggunakan banyak dari dural ya teman-teman nah ini chambernya agak lebih besar yang meroder ini ya teman-teman ini pun juga bisa menggunakan magazine dan juga bisa menggunakan single shoot untuk tarikannya dia sudah menggunakan tarikan seat lever ya teman-teman mantep sekali untuk unit ini efek meroder ini ada cancel kokangnya ya teman-teman kalau monster tadi tidak ada cancel kokang ya nah oh ada teman-teman ternyata ada ada di sebelah kanan kalau yang meroder ini ada di sebelah kiri ternyata ada tadi yang monster ada ya teman-teman mantep sekali sudah ada cancel kokangnya semuanya oke mantep seperti itu ya teman-teman untuk triggernya pun juga sudah menggunakan trigger klasik sudah ada safety triggernya juga mantep sekali untuk popornya ini popor warnanya gini semuanya juga efek meroder juga ready tinggal 5 unit saja ya teman-teman ada yang menggunakan yang chamber warna merah gelap seperti ini ada juga yang warna biru kayaknya tinggal satu saja oke mantep seperti itu itu dia sedikit spek dan juga harga dari unit senapan angin efek meroder ini mantep kita lanjut ke unit yang selanjutnya oke teman-teman nah untuk yang pengen predator yang OD38 nah ini yang ready di CVI sodar predator OD38 ya teman-teman mantep sekali nah untuk yang pada tanya yang pakai chamber monolet nah chamber monolet ini akhir-akhir ini memang sulit untuk carinya ya teman-teman jadi memang ya ready di CVI sodar yang pakai chamber tumpuk seperti ini ya teman-teman jadi ini semuanya OD38 ini dia gak ada yang monolet chambernya pakai chamber tumpuk semuanya ya teman-teman nah ini predator OD38 nah untuk harganya teman-teman predator OD38 ini kalau pengen beli unitnya harganya cukup 3.200.000 rupiah saja kalian sudah dapat bonus tas tali sadang gantuan puru peluru tes makajin per dam sama STKS dan tentunya sudah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua NTT sama Maluku kalau beli paket full set ini harganya cukup 3.900.000 rupiah saja kalian sudah dapat tambahan pompa HMS 4000 PSI teleskop gamma ukuran 39x40 free peluru 1x yang cocok dan tentunya sudah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua NTT sama Maluku oke mantep sekali itu dia untuk harganya ya teman-teman nah untuk larasnya ini juga sama menggunakan laras pilih dari CV Sodor panjang laras kurang lebih ini 60 cm jari del bisa 40-50 meter lebih tergantung skill anda semuanya ya teman-teman untuk pelurunya ini juga sama cocoknya menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain mantep sekali jadi ini cocok sekali memang buat big game chambernya pakai chamber tumpuk nah itu sangat oke sekali buat big game ya teman-teman nah untuk tabungnya ini juga menggunakan tabung OD38 kapasitas sama nanginya yang ada di 2700-2800 PSI banyak juga dari Dural ya teman-teman nah untuk manometernya juga ada di depan sini untuk pengisian nanginya dia udah menggunakan mini coupler jadi tinggal colokkan saja ke selang pompanya kalau untuk chamber predator D38 ini pembuatan udah kategori semi CNC ya teman-teman nah ini dia menggunakan dari Dural seri 6 untuk chambernya ya teman-teman banyak dari Dural seri 6 pembuatan juga udah semi CNC untuk tarikannya dia udah menggunakan tarikan seat lever bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shoot ini popernya belum popernya lipat ya teman-teman masih menggunakan popernya CTR yang biasa bisa maju dan mundur setelan powernya pun juga ada di luar sini ya teman-teman kalau diputar ke sebelah kanan dia nambah powernya kalau putar ke sebelah kiri dia powernya agak irit ya seperti itu untuk triggernya udah menggunakan trigger match sudah ada safety triggernya juga kalau dorong ke kanan dia otomatis kunci kalau ke kiri dia akan normal lagi cancel kokan pun juga bisa diletakkan di sebelah kanan dan juga bisa diletakkan di sebelah kiri mantep sekali ya teman-teman nah untuk tabungnya ini udah ada ciri khasnya Predator D38 dilindungi dengan rush ya teman-teman nah di bawah sini pun juga udah ada rail buat pemasangan bipod nah di bawah sini ya teman-teman di atas ini bisa dipakaiin laser juga bisa mantep sekali jadi ada beberapa varian rasnya ya teman-teman pokoknya udah 38 ini beberapa varian variasinya di rasnya pun juga ada banyak sekali jadi kalian pilih yang mana nanti saya pilih untuk gambarnya kita kirimin ya teman-teman nah untuk rail teleskopnya ini menggunakan rail atas seperti ini pakai rail sebelah jadi semua teleskop bisa masuk kecuali yang pikat ini di copot pun juga bisa dipasangin di bawah ya teman-teman nah di bawah sini pun juga bisa dia menggunakan rail sebelah juga oke mantep seperti itu itu dia sedikit cepek dan juga harga dari Predator yang OD38 ini ya teman-teman nah kalian sukanya yang mana mau monster meroder atau Predator OD38 sama-sama mantepnya oke terima kasih seperti itu kita lanjut ke selanjutnya oke teman-teman itu dia sedikit cepek dan juga harga dari ketiga unit ini kalian sukanya yang mana mau monster meroder atau Predator OD38 ini semuanya mantep buat big game juga sangat-sangat oke sekali ya teman-teman buat berburu babi ini sangat-sangat oke sekali jadi kalian sukanya yang mana tentukan pilihan anda harganya dimulai dari 2 jutaan sampai 3 jutaan rupiah saja mantep seperti itu terima kasih kita akhirin dulu perjumpaan kita di video kali ini pokoknya jangan lupa di klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya kalian bisa perkesempatan mendapatkan undian giveaway dari CVI Sodor terima kasih saya RC Jambul pamit undur diri dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam setelar salam satu bis salam cedar dari CVI Sodor toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia ingat senapan angin ingat CVI Sodor salam cedar salam cedar salam cedar salam cedar salam cedar salam cedar salam cedar